Intro Ladies and gentlemen, for the second technical seminar, please welcome product manager Asus Indonesia, Mrs. Cindy Verlani. Selamat siang Bapak dan Ibu semua, saya sangat senang sekali bisa pada hari ini menjelaskan produk terbaru kami, Asus Zenfone Live. Ada tiga hal yang membuat Asus Zenfone Live begitu menarik. Sesuai namanya, yang pertama adalah Beauty Livestream atau Beautification Selfie. Yang kedua adalah Audio, dimana dipakai untuk menunjang sebuah video. Dan yang terakhir adalah Design. Dan seperti yang kita ketahui saat ini, live video broadcasting sedang populer. Tapi sayangnya, belum ada perangkat yang memiliki fitur beautification. Sehingga si pengguna hanya terlihat apa adanya. Nah, untuk menjawab trend tersebut, maka kami informasikan bahwa Asus Zenfone Live adalah smartphone pertama di dunia yang memberikan live beautification broadcasting. Dan untuk terlihat lebih menarik dalam suatu video, hanya dicapai dengan tiga langkah mudah. Yang pertama adalah masuk ke apps Live Beauty. Kemudian, pengguna bisa memilih tingkap beautification yang diinginkan. Kemudian, ketiga adalah memilih sosial media atau platform yang diinginkan. Dan yang terakhir tinggal live. Gampang kan? Kemudian kita juga bicara sisi kamera. Zenfone Live memiliki sensor piksel yang cukup besar, 1,4 mikron. Yang memungkinkan untuk meningkatkan sensitivitas untuk menangkap cahaya dua kali lipat lebih besar daripada perangkat lain yang biasanya hanya menggunakan 1 mikron saja. Kemudian, pada saat kita mengambil foto atau video dalam kondisi minim cahaya, kita juga punya LED selfie spotlight. Supaya, walaupun dalam kondisi gelap, kulit tetap terlihat cerah dan bersinar. Kemudian, juga kita punya lensa 82 derajat field of view supaya jangkauan fotonya bisa lebih luas. Nah, ini bedanya antara 1 mikron dan 1,4 mikron. Bisa dilihat dengan 1,4 mikron itu jauh lebih banyak cahaya yang bisa ditangkap dalam satu gambar. Jadi, dalam kondisi minim cahaya, cahayanya tetap masuk dan cukup untuk membuat satu gambar melihat tetap menarik. Zenfone Live juga mempunyai LED spotlight supaya pengguna bisa mengambil foto dalam kondisi gelap. Kemudian, juga kita mempunyai teknologi low light mode, di mana gambar bisa 4 kali lebih terang. Kemudian, juga meningkatkan kontras warna dan juga mengurangi noise. Nah, inilah contohnya before dan after beautification. Bisa dilihat setelah beautification, warna kulit terlihat lebih cerah, lebih menarik. Dan juga beautification ini tidak cuma buat foto seperti yang kita tahu selama ini. Tapi juga bisa kita pakai untuk pada saat mengambil video atau live broadcasting. Secara spesifikasi, Zenfone Live memiliki kamera 13MP dengan pembukaan layar atau aperture 2.0 dan 5 lensa prisma. Dan dengan HDR mode juga untuk meningkatkan kontras dan warna 4 kali lebih baik dengan teknologi pixel enhancing. Nah, kalau kita bicara soal video, sebuah video yang menarik harus ditunjang dengan audio yang baik tentunya. Zenfone Live memiliki dual microphone MIMS atau yang disebut dengan micro electromechanical system yang berfungsi untuk menjernihkan suara si pembicara, kemudian mengurangi suara latar, dan merekam suara secara stereo. Jadi penting sekali ketika kita bervideo atau melakukan broadcasting, suara kita harus dengan lantang terdengar. Zenfone Live juga dilengkapi 5-magnet speaker dengan metal voice untuk menciptakan suara lebih kencang dan pas digunakan untuk segala skenario suara. Zenfone Live juga mempunyai smart amplifier yang menunjang suara tersebut. Nah, fungsi dari 5-magnet speaker itu adalah pertama, untuk membuat suara lebih kencang sampai 67 kali, kemudian extend slow frequency sampai 17 kali, dan juga mengurangi distorsi suara sampai 15 kali. Nah, apa sih yang membuat suara audio begitu wah atau begitu bagus? Karena kita memiliki audio wizard, ice power, ditambah dengan smart amplifier. Jadi kombinasi kedua hal tersebut membuat suaranya Zenfone Live begitu bagus. Dan kita sadar bahwa saat ini banyak banget orang yang menyukai audio. Penting banget audio bagi mereka. Jadi, Zenfone Live juga mendukung DTS headphone. Seperti yang kita tahu, DTS adalah revolutioner yang memberikan pengalaman 7 channel virtual surround sound. Nah, jadi pengguna-pengguna Zenfone Live yang menggunakan DTS headphone juga bisa sangat menikmati suara yang dikeluarkan. Nah, tadi saya bilang kita punya ice power technology. Nah, gunanya itu untuk apa? Supaya pengguna itu bisa lebih mudah mengatur suara yang diinginkan. Contohnya, apabila pengguna sedang bermain game, maka langsung switch ke mode gaming. Jadi, suara yang dikeluarkan itu lebih pas untuk bermain game dan juga membuat pengalaman bermain game lebih seru. Seperti itu. Oke, kalau kita bicara seksi desain. Zenfone Live diperindah dengan kaca 2,5D dengan desain metalik. Kita memiliki tiga warna, yaitu navy black, shimmer gold, dan juga rose pink. Secara spesifikasi, Zenfone Live memiliki bentang layar 5 inci dengan resolusi HD dan juga sangat ringkas. Screen body ratio 75% dan juga sangat ringan. Hanya 120 gram saja. Secara kesimpulannya, dalam sisi feature, Zenfone Live memiliki live beautification. Dua kali lipat sensitivity light karena memiliki sensor pixel 1,4 mikron. Kemudian memiliki spotlight LED untuk selfie yang lebih terang dalam kondisi minim cahaya. Mempunyai dual MIMS mikrofon, supaya suara pembicara lebih kencang dan lebih jernih. 5 magnet speaker untuk smart amplifier dan mendukung DTS headphone dengan 7 channel. Kalau kita bicara sisi performance, Zenfone Live memiliki baterai 2600 mAh dan didukung dengan 5 battery modes. Kita mempunyai 5 battery modes, yang pertama adalah performance. Apabila kita memilih performance itu biasa dipakai untuk bermain game, supaya performa lebih bagus, lebih kencang. Kemudian apabila kita tidak set atau setting apapun, maka akan otomatis masuk ke mode normal. Kemudian kita juga punya power saving mode, di mana network akan dimatikan pada saat handphone dalam kondisi off. Bukan off, sorry. Dalam kondisi sleep. Kemudian kita juga punya super saving mode, di mana hanya telepon, SMS, dan alarm yang menyala. Dan yang terakhir adalah kita punya customize mode, di mana kita bisa memilih antara network atau display yang kita reduce penggunaan baterainya. Nah, selain 5 battery mode, kita juga punya 2 smart switch. Smart switch itu yang pertama adalah kita bisa mematikan network pada saat jam-jam tertentu. Misalnya pada saat kita mau tidur, mungkin jam 10 malam sampai jam 6 pagi, kita masuk ke smart switch. Kita masuk ke smart switch, mereka akan langsung masuk ke power saving mode. Nah, atau kita juga bisa setting pada saat baterai menyentuh level tertentu, misalnya sisa 10%, maka dia akan masuk ke super saving mode. Zenfone Live juga sudah mendukung cat4, yaitu download speednya 150 mbps. Dan memiliki dual SIM card, dan juga ada sedikit upgrade pada Zen UI, yaitu Zen UI 3.5. Sekian dari saya, dan saya mempunyai 3 pertanyaan bagi teman-teman yang sudah dengerin presentasi saya. Iya, boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Cindy Verlani. Ibu Cindy sudah turun duluan, sudah tidak sabar, pastinya bertemu dengan teman-teman yang ada di sini. Ini belum apa-apa, sudah angkat tangan dulu juga ya. Sepertinya yang di sana, sudah tidak sabar. Hai Ibu Cindy. Ibu Cindy, kita ingin lihat nih semangatnya teman-teman yang ada di sini ya. Kita sabar dulu, sekali lagi coba. Teman-teman Blues Community Member. Yang ini gak boleh kalah. Teman-teman media. Kece semuanya semangatnya. Ibu siap untuk memberikan pertanyaan? Siap. Silahkan, boleh cek-cek lagi Ibu? Cek-cek. Cek. Hidup ya, oke baik. Untuk pertanyaan yang pertama, bersiap-siap teman-teman media dan juga Blues Community Member. Oke. Silahkan Ibu. Pertanyaan pertama, bagaimana kalau tunjuk tangan dulu, saya pilih dulu, baru saya tanya. Oh, kalau tunjuk tangan semuanya dong tunjuk tangan, gak apa-apa. Pertanyaan pertama, silahkan tunjuk tangan. Ibu Sidi akan pilih, kira-kira siapakah Ibu? Ibu. Oke. Oke, Ibu, pertanyaannya adalah, sebutkan tiga langkah muda menggunakan life beautification. Mas, yang ditunjuk sudah ibunya mas, sabar. Silahkan Ibu. Tiga langkah muda menggunakan life beautification. Satu, dua, tiga, oke. Ah, waktunya habis. Coba-coba, biar Ibu Sidi lebih gampang gitu ya. Mungkin angkat tangannya sambil, huuuu gitu ya. Huuuu gitu. Silahkan mas. Cara muda untuk aplikasi ini pertama, open beauty life, terus cari beauty matter, terus select platformnya. Betul sekali Bapak. Oke, kita berikan hadiah untuk Bapak siapa? Pak? Bapak Hendrik. Dari Bali Tribun, oke. Hadiahnya ada udeng ya Pak? Udeng khas Bali. Oke, foto dulu sama Ibu Sindi. Oke. Terima kasih. Oke, coba angkat tangannya harus lebih unik gitu ya. Seperti nanti di akhir acara ya, itu juga ada yang unik Bu. Nanti teman-teman yang meng-capture momen dan ber-experience ya, dengan Zenfone Zoom S dan juga Zenfone Live. Pokoknya gayanya mesti unik, nanti kita akan pilih 8 orang yang beruntung yang akan mendapatkan the newest Zenfone ini Bu ya. Keren ya? Iya keren, makanya harus coba, angkat tangannya harus sambil gaya unik gitu gimana coba. Tuh. Oke, yang memutar-mutar. Coba mas berdiri terus ulangi sekali lagi putarannya tadi ya. Coba lagi, satu, dua, tiga. Ya itu mikrofonnya, silakan. Oke, pertanyaannya adalah sebutkan tiga platform sosial media yang bisa menggunakan Live Beauty. Facebook, Bigo Live sama Youtube. Betul sekali. Yeay, kayaknya sering main Bigo nih. Ya, tidak apa-apa. Oke, langsung kasih hadiah dan bisa berfoto. Thank you Pak. Oke, satu pertanyaan lagi begitu Bu. Mungkin boleh kita kasih kesempatan untuk wanita yang ada di sini, di mana-mana yang ada di sini boleh. Silakan, boleh angkat tangan. Boleh, tunjuk tangannya mana? Coba. Yang menarik tunjuk tangannya. Wanita, kenapa mas-masnya yang pada angkat tangan? Kau kayaknya malu-malu ya. Tadi mbak, tadi udah dapat, yang udah dapat hadiah gak boleh? Pertanyaannya kali ini gampang. Oke. Jangan malu-malu, ayo. Oke, ibu. Yang bagian tengah kok malu-malu ya kayaknya. Kalau gak mau, yaudah deh mas yang di sana yang tadi semangat banget. Tuh, dono tuh. Oke, mas. Silakan. Pertanyaannya gampang. Perasai, ibu. Perasai, ibu. Oh, oke. Iya. Pernanyaannya gampang, Pak. Berapa mikron ukuran sensor piksel pada Zenfone Live? Lima, empat, tiga, dua, satu. Langsung bingung. Halo, saya Arik dari Koranawasan, Semarang. Oke. Rupanya 1,4. Betul sekali, Pak. Oke, kita kasih hadiah langsung. Silahkan. Oke, makasih. Baik, sudah habis perpanyainnya ibu. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk ibu Cindy Verlani? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax